Intro Alhamdulillah untuk kami di KPU Kabupaten Lobok Timur setelah menerima ya surat suara Gubernur dan kemarin itu sudah datang juga untuk surat suara Bupati pada hari ini kita mulai ya dari tanggal 28 Oktober untuk langsung melakukan sortir sortir dan sekaligus melipat untuk surat suara Gubernur dulu target kami di KPU Kabupaten Lobok Timur itu sekitar 2 hari dengan jumlah pekerja sekitar 200an 200an jumlah pekerja yang melakukan sortir lipat itu dan selanjutnya setelah 2 hari selesai untuk SS Gubernur surat suara Gubernur ini baru lanjut ke surat suara Bupati dan mudah-mudahan satu minggu ini sudah selesai ya untuk sortir lipat ini ya untuk SS Gubernur itu yang kita terima itu 1 juta 20.210 suara-suara nah sedangkan untuk suara-suara Bupati itu 1 juta 20.210 ditambah suara-suara PSU yaitu sebesar 2 ribu nah itu untuk suara-suara Bupati sedangkan untuk suara-suara PSU dari Gubernur itu masih di Provinsi jadi nanti setelah PSU mungkin baru kami akan dikirimkan tapi untuk Bupati sudah ada di sini ya langsung kemarin waktu penurunan suara-suara Bupati itu langsung 2 ribu untuk PSU ya sama enggak kira-kira gimana untuk PSU? eh kemungkinan sama sekitar 2 ribu juga kayak Pilek kemarin juga sama Pemilu kemarin itu sama Anda tentu yang paling penting itu kan juga meminimalisir perjadinya kesurangan itu perlipatan ini bagaimana skema kita? eh kan ini pengawasannya kan berlapis ya berlapis pengawasannya berlapis pertama dari Boslu juga ada di sini terus dari kepolisian itu juga istilahnya itu pengawasannya berlapis dan tidak mungkin juga kecurangan-kecurangan tadi itu sudah tercoblos itu atau apa kan tidak mungkin itu belum ada ditemukan misalnya yang suara-suara yang rusak atau ini itu tidak ada belum ditemukan memang modelnya kan dalam apa namanya pengamanannya juga mencegat kan para pelipat tugas pelipat suara ini di sana salah satunya HP semuanya tidak ada yang bawa pokoknya bawa badannya aja lah mereka masuk ke sini itu tentu di screening oleh teman-teman di kepolisian juga jadi itu saya kira tidak ada lah ya yang dan karena pengawasannya juga pengawasannya berlipat ya berlapis pengawasannya dari bawah selur dari internal kapil sendiri terus dari kepolisian juga dan ketika mereka masuk juga disterilkan sama pihak pengamanan gitu saya kira tidak ada ya akan terjadi seperti itu dan 24 jam terus dipantau tetap teman-teman di sekretariatan ini akan keliling keliling 24 jam itu untuk memantau kalau logistik semuanya sudah habis untuk logistik itu yang masih proses itu formulir form C hasil sama planonya itu masih proses mudah-mudahan pokoknya akhir bulan ini ya bulan Oktober ini semuanya sudah selesai soal logistik ini karena kan suara-suara semuanya sudah tinggal kita masih menunggu pengiriman untuk form C hasil dan planonya nah itu mudah-mudahan akhir bulan ini semuanya sudah clear clear semuanya untuk penyaluran logistik semua kalau penyaluran logistik itu paling nanti itu nanti kita tanyakan beberapa hari sebelum saya hitung surah penghutan dan penghitungan ya biasanya 3 hari 4 hari sebelum itu terima kasih